baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim how are you today soleh soleha say i am fine like that ya so today we come back to our lesson our lesson is english lesson with me ustazah selama selita in chapter 3 baik tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama siswa dapat mengidentifikasi pengucapan ungkapan tentang perasaan yang sedang dialami kedua siswa dapat bertanya tentang perasaan yang dialami berdasarkan gambar dengan pengucapan lafal dan intonasi yang tepat ketiga siswa dapat menggunakan ungkapan untuk menanyakan perasaan yang dialami teman-teman dan yang keempat siswa dapat menuliskan kalimat sederhana tentang baik soleh soleha pada chapter ini atau pada bar ini yaitu bar 3 kita akan belajar tentang how do you feel bagaimana perasaannya lebih spesifik yaitu kita akan belajar tentang how do we express feeling jadi bagaimana kita mengungkapkan perasaan atau apa yang sedang kita rasakan dalam bahasa inggris baik soleh soleha kalian telah melihat ada sebuah gambar bayi perempuan kalian bisa melihat pada gambar tersebut bayi perempuan ini tersenyum lebar ya itu berarti apa yang sedang dia rasakan kira-kira iya dia merasa senang atau bahagia jadi kita bisa mengucapkan dalam bahasa inggris she feels happy baik disini selanjutnya kalian bisa melihat ada sebuah gambar bayi yang sedang murung itu berarti dia sedang merasa sedih benar sekali lalu disini ada kata tanya how do you feel apa yang kamu rasakan atau bagaimana perasaanmu nah how do you feel itu artinya menanyakan atau mengungkapkan perasaan atau bagaimana perasaan seseorang bertanya tentang bagaimana atau apa yang sedang dirasakan oleh seseorang dalam bahasa inggris how do you feel apa yang kamu rasakan nah disitu ada contoh contoh kasus atau kejadian when you lost your lovely doll or example get the lowest score how do you feel jadi misalnya seperti ini soleh soleh ketika kalian kehilangan mungkin boneka kesayangan atau benda kesayangan atau juga contoh lain ketika kalian mendapatkan nilai rendah apa yang kalian rasakan ya pasti kalian akan merasa sedih itu ya i feel sad saya merasa sedih atau kalian juga bisa menjawab dengan i am sad or i am sad saya sedih jadi boleh dijawab i feel sad saya merasa sedih atau i am sad or i am sad sama sebenarnya jadi bebas kalian boleh menggunakan i feel sad atau di bagian atau kalimat yang kedua i am sad atau i am sad ya baik soleh soleha nah disini ada beberapa kata atau kosa kata tentang perasaan dalam bahasa inggris atau feeling ya itu lengkap dengan gambar dan arti kita akan mengucapkannya bersama dan diulangi ya yang pertama ada happy bahagia sad artinya sedih tired lelah angry marah sleepy mengantuk sick sakit selanjutnya kalian telah melihat lagi disini ada dua gambar ya gambar pertama itu kelihatannya ada orang yang sedang ingin makan dan merasa lapar jadi contohnya ketika kalian lapar ketika misalnya berpuasa biasanya kalian pasti akan merasakan lapar nah dalam bahasa inggris lapar artinya hungry yang kedua juga ini ketika misalnya kalian di dalam kelas di dalam kelas merasa kepanasan atau mungkin situasi ketika kalian sedang makan pasti kalian akan merasa haus ya disini dalam bahasa inggris haus itu adalah thirsty house kita ulangi ya hungry artinya lapar thirsty artinya house di dalam kelas di dalam kelas Terima kasih.